Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Kembali bersama dengan Bu Nina dalam materi pendidikan keluarga negaraan Sebelum kita mulai, Bu Nina ingin membuat anak-anak ibu semuanya semangat Ikuti Bu Nina ya Kalau kau mau belajar tepuk tangan Kalau kau mau belajar tepuk tangan Kalau kau mau belajar mari kita lakukan Kalau kau mau belajar tepuk tangan Baik anak ibu semoga setelah menyanyikan ini anak-anak ibu semuanya Semangat untuk belajar pendidikan keluarga negaraan Baik untuk hari ini kita masih belajar pendidikan keluarga negaraan di pertemuan ke 10 Hari ini kita masih belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah Seperti yang Bu Nina informasikan sebelumnya Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anak Ada kakak dan juga adik Setiap anggota keluarga ini mempunyai hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing ya anak Ayah ini berperan sebagai kepala keluarga Dan ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga Dan anak-anak sebagai anggota keluarganya Berikutnya disini ada kewajiban dari ayah Ayah itu bertanggung jawab mencari nafkah Dan ibu kewajibannya membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga Contohnya menyiapkan makanan, mengurus rumah tangganya Dan kemudian anak-anak Anak-anak kewajibannya belajar dan membantu pekerjaan orang tua Selain memiliki kewajiban Seluruh anggota keluarga juga memiliki hak nak Contohnya hak ayah dan ibu Yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya Hak anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya Dan dicukupi semua kebutuhannya Seperti makanan, rasa nyaman, ya anak ya Pakaian kalian itu adalah hak dari anak-anaknya Hal ini semuanya harus seimbang antara hak dan kewajiban Masih ingat kan anak-anak ibu? Termasuk pengamalan sila keberapa? Iya benar pengamalan sila kelima Bagaimana bunyinya anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Baik tugas kali ini Ibu Nina ingin anak-anak ibu Kalian amati daftar tabel yang ada di buku kalian Dan bisa kalian lihat di buku tema 2 di halaman 142 Di sini ada beberapa tugas dari ayah, ibu dan juga anaknya Nanti kalian kelompokkan berdasarkan perannya masing-masing Ibu Nina informasikan Ada belajar Menyiram tanaman Mencari nafkah Merawat keluarga Menghormati orang tua Mencintai anak Melindungi keluarga Merapikan mainan Menyiapkan makanan Merapikan tempat tidur Membersihkan kamar Dan menyiapkan tas untuk sekolah Setelah kalian baca semua daftar tugas ini Lalu anak-anak ibu semua Kelompokkan Berdasarkan peran anggota keluarganya Dan ini bisa kalian lihat juga Di buku tema 2 di halaman 143 Kalian lakukan Untuk latihan peran anggota keluarga ini Di buku tulis ya nak Nanti kalian buat tabelnya Boleh seperti ini nak Bu Nina sudah buat contoh Hak dan kewajiban di rumah Ada peran seorang ayah Ini salah satunya mencari nafkah Ibu Yaitu menyiapkan makanan Dan anak merapikan mainan Dan kalian tinggal isi Apalagi kewajiban dari Ayah, ibu, dan anak-anaknya Kalian lengkapi tabel tersebut Lalu nanti kalian fotokan hasil tugas kalian Lalu kirimkan ke link yang sudah tersedia di grup kalian ya nak Baik mudah-mudahan Apa yang bu Nina sampaikan Bisa kalian pahami dan dimengerti Cukup sekian dari bu Nina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih